Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu dosen kuliah database, Ibu Dini. Perkenalkan Ibu kami dari, kami istilah salah satu kelompok database. Nama saya Haldi Akbar dan nama saya Budi Dianca. Dan kami disini membuat database tentang tiket kereta. Dan sebelumnya disclaimer, untuk pembuatan ERD dan database-nya itu sudah kami lakukan sebelumnya. Tapi pada saat itu kebetulan kami tidak bisa merekod karena pada saat itu rekodnya lagi bermasalah. Dan disini kami akan coba jelaskan itu hasil kerja kami yang kami, ERD dan database yang kami buat kemarin itu. Dan disini langsung saja ke tahap yang pertama yaitu IRD. Jelasan IRD database tentang kreatif tiket ini akan dijelaskan dan berkata oleh auditor dulu. Baiklah teman-teman, disini untuk ERD tentang kreatif tiket itu ada beberapa, ada beberapa table. yang pertama itu adalah table customer, yang dimana atribut dari table customer itu ada berupa yang pertama itu ID customer. ID customer itu selaku primary key. Dan ada atribut nama, setelah itu jenis panggung, setelah itu nomor kontak, email dan alamat, itu untuk table customer. Dan sedangkan untuk table petugas sendiri itu primary key-nya itu yaitu ID petugas. dan atributnya juga membuat ada nama, username dan password. Nah, dan table ketiga yaitu table petugas, dimana table petugas sendiri mempunyai primary key yaitu kode petugas. Ada tiket ini, dan di table petugas sendiri itu ada beberapa atribut yaitu seperti ID kursi sebagai foreign key. Dan setelah itu ada harga, ada stok dan ada ID tujuan sebagai foreign key juga. dan table customer dan table kursi ini direlasikan oleh transaksi. Begitupun juga untuk customer dan petugas itu direlasikan oleh transaksi. dan di mana relasi antara customer dan tiket itu adalah many to many. Dan sedangkan customer petugas itu adalah many to one. Selanjutnya itu ada table jadwal. Di mana table jadwal sendiri mempunyai primary key-nya itu yaitu ID jadwal. Dan sedangkan atributnya itu ada tanggal, jam berangkat dan ID tujuan. Nah, ID tujuan sendiri disini itu sebagai, ini sebagai atribut ya. Sorry, ini sebagai atribut. Dan yang terakhir adalah ada table ini, table kursi. Dan di mana tabelnya itu memuat ID kursi dan kursi. Dan di mana hubungan, hubungan antara table tiket dan table jadwal itu direlasikan oleh mobil key. Dan di mana hubungan relasi yaitu adalah many to one. Dan sedangkan untuk tiket dan kursi itu adalah many to many. Untuk jadwal dan kursi adalah one to many. Sekian penjelasan tentang IRP dari database kereta api yang kami buat. Selanjutnya akan kami implementasikan ke pembuatan database-nya di CMD. Langsung saja kita ke CMD ya. Stopnya, stop. Nah, ke sebelumnya. Ini ya, database. Sebelum kita bikin langsung, kita biasa. Meskipun dulu ada di CMD. Dan kemudian CMD. Ketika sudah selesai itu, kita langsung bikin user kita. Di sini, saya ada metody. Pakai usernya, body. Kemudian meskipun LD. localhost dan tipe by. Ini uas bin number 22 itu passwordnya. Kemudian tipe koma enter. Nah, setelah itu kita bikin hkcs bagi kita. bigita. Dinasakan ini channel. Kesi layer. Trey, three, drei. Ayo. Ong. Itu. aku di adf vocal host di ring option aku di koma oke enter nah dikit saya jelaskan untuk disini kenapa dia tidak bisa dienter itu karena yang disini oh ini yang biasa yang tidak pakai kepelan itu tidak ada kucit jadi saya tetap tulang ya sudah tulis tulang yang mungkin pakai kucit nah setelah ini langsung sudah kita exit ya kemudian kita login pakai selanjutnya kita yang adalah masyarakat menu di underscore ld intet intet ini untuk menggunakan password enter password pasatnya yang tadi uas uas genap 2022 oke oke sudah beres youtube musicnya bukan database saya biasanya oke database langsung kita bikin ya nama database kita yang mau di kita bikin apa langsung dengan caranya thread database set underscore terletak nah setelah itu langsung kita tertulis dengan serai use tiket masroketa nah bagi langsung kita bukit yang tabel tabel yang pertama tadi tabel customer penantaranya tabel customer nah tadi 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 customer itu itu yante makno jadi wajibiat di sini kemudian nama 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 parceran 100 makno dan kenapa juga not null itu sebenarnya ketika kita tidak mengisi kolom tersebut nantinya akan error jadi itu jadi kalau kita masukin pinta not null 100 instanin 7 instanin biasa pasanya 20 aja ya udah kan tarifan yang juga makno kemudian alamat alamat di sini saya sengaja text soalnya takutnya apa-apa jadi kalau text kan bebas gitu jadi alamat itu text kemudian knock null lagi diisi yang lain ini dan saya itu ada knock contact itu knock contact umt integer kita oke 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 sudah jadi enak pantas jadi pang kita lihat Terakhir itu ada email Emailnya Barjan Oh iya Karena kita enggak pakai Turung buka Habisnya pakai turung dulu Tinggal tambahin aja yang tadi Tambahin aja Tinggal tambahin Turung buka Ayahu Micco Bias Bias Saya menarik Adib kecil dekat cable nya udah kedapat, udah oke oh iya jadi disini saya langsung bikin energi ya yang makanya aku tadi cantuhin langsung cuman saya lupa jadi caranya itu kayak gini sama kalian yang tadi cantungin semuanya cuman nanti paling diakhir itu ada pilih yang mau jadi film ini apa ini kalian lihat jangan dulu di tepi tomah tapi di tomah dulu ini ya Ricky semuanya yang ini ya yang ID customer belum apa-apa kejadian semuanya ya 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 bisa oke ya 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 Nah, maaf ya, jadi tadi harusnya yang tadi itu pakai koma sebelum kepeneriki, saya pakai koma terlebih dahulu, saya enggak, jadi saya kan enggak pakai koma tuh, di email karta itu tempat koma, jadi seharusnya pakai koma terlebih dahulu, kemudian diantar. Nah, karena saya sudah bikin, atau bawa petugas, dan ini kayak tadi biasa, kalian jantung bulan kolian ini, kalian jangan lupa pakai turun buka terlebih dahulu, belum buka langsung ID petugas, ini special, kemudian nama parser 100.0, diisi, kemudian teruskan nama uniknya parser 100.0, passwordnya parser 100.0, dan untuk kepeneriki, yaitu yang ID petugas. Nah, ini kita munculkan langsung dengan cara dash, dash petugas. Ini, ini hasil dari, yang mana, ini jadi peneriki, penerikinya yaitu ID petugas. Langsung kita langsung, ke tabel jadwal jadwal. Biasa, turun buka terlebih dahulu, yang turunin invoice, attribute dari tadi, yang tadi, yang tadi, yang tadi, dari beliau apa-apa dia. Jadi jadwalnya, enter, koma, kemudian enter, ID, menerima tujuan, enter jadwal. Eh, maaf, ID, ID tujuan. ID tujuan, baru cari. Tidak. 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 tanggal lahir tanggal itu terset kemudian yang merabak yang bisa jelaskan ini udah tadi bikin tabel jadwal untuk e-markingnya itu yang ini ya jangan tadi yang ID jadwal langsung nampilkan untuk e-digital itu kita isinya review ini nah untuk tanggal saya menggunakan net jadi enggak enggak jadi paksa jadi tapi menggunakan net makanya nantinya maka otomatis jadi nampilin tanggal habisnya kita langsung bikin tabel transaksi untuk sebuah transaksi dari pruneviki nya ID jadwal biasa kalian terbuka terjual ID jadwal ID jadwal ID jadwal ID jadwal ID jadwal dan jangka dan jangka dan jangka dan jangka dan generasi yang tidak jualan ini tampilan terjual ID jadwal ID jadwal selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Tutur kata ataupun Dari peningannya yang salah Mohon dimaafkan juga Mungkin sekian dari kami Mohon maaf Dan semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh